Intro Oke kita lanjutkan untuk pembuatan lampu belakang dan saya langsung buka di back lamp disini kita mempunyai belok stop dan belok stop oke disini kita juga mempunyai stop dan belok di material saya menghapus di stop saya hapus dan belok oke dan sekarang jika kita lihat disini sudah tidak ada lampu belok dan akhirnya saya mempunyai ini berbeda di lem dan oke di saya tidak mempunyai warna disini karena memang di 3ds Mac nya saya menggunakan 3 warna oke saya menuju ke 3ds Mac dan saya ubah di warna dan mungkin saya memberikan satu satu lampu disini sehingga saya hanya mempunyai satu satu lampu belakang dan oke saya ubah semuanya disini saya buka 3ds Mac oke saya buka project saya dan disini saya memilih lampu belakang dan jika saya pergi kesini disini ada saya memberikan edit poly lagi lalu saya memilih kanan dan saya memberikan edit poly lagi edit poly juga lalu saya attach di sini di sini lampu kiri dan sekarang saya sudah mempunyai dua lampu kiri dan jika saya pergi kesini oke di lampu kiri saya namakan dulu saya sudah mempunyai lampu kiri dan lampu kanan dan menjadi satu sekarang dan saya memberikan back lamp saja oke seperti itu dan saya sudah mempunyai ini lalu saya menuju ke element saya seleksi ini dan saya memberikan oke saya seleksi ini juga di element saya memberikan satu oke seperti itu dan saya matikan lalu disini akan ada semacam ini dan sekarang saya seleksi semua di mobil oke saya seleksi mobil semua lampu belakang juga oke mobil sudah terseleksi dan roda oke saya hide selection dulu selamat menikmati oke saya sudah mempunyai seperti ini dan oke saya seleksi semua oke saya seleksi semua lalu saya menuju ke file export selection dan saya menuju ke project saya di desktop dan unity mobil dan unity mobil unity tutorial lalu aset mark file dan saya ganti ke fpx dan mobil versi 1 saya simpan saya simpan dan oke lalu saya menuju ke unity dan sekarang oke saya kehilangan lampu dan saya masuk di mark file mak file mobil 1 ah oke saya kembali ke 3ds mac dan mengaktifkan ini ke 0 oke saya pilih body 0 0 oke oke seperti itu dan saya seleksi semua export selected dan saya pilih fbx mobil save yes oke dan saya menuju ke unity lagi disini di mobil skill factor 1 dan jika saya buka disini oke saya mempunyai back clamp dan saya drag menuju ke mobil disini back clamp oke continue dan di mobil 1 saya hapus lalu di back clamp disini saya hapus disini saya hapus back clamp saya atur sedemikian rupa oke sepertinya saya oke dan disini saya membutuhkan 180 lalu disini saya memberikan lokal oke ctrl z saya memberikan nah ctrl z lagi saya memberikan di atas dan disini akan kelihatan oke seperti itu dan saya putar lagi oke saya memberikan di mungkin di 0 dulu di rotasinya oke di 0 dan disini saya juga memberikan 0 maka dia seperti itu dan saya memberikan 90 disini oke saya sudah mempunyai seperti itu dan saya memberikan di belakang oke mungkin semacam ini saya letakkan di tengah-tengah oke dan jika saya menuju ke sini saya sudah mempunyai lampu belakang dan di lampu belakang saya memberikan material material saya memberikan lampu di material saya memberikan lampu di material ini ini dan saya merubah dulu di lampu di elemen saya memilih elemen 1 dan di elemen 1 adalah 1 dan 1 itu saya nanti akan mengaktifkan di lampu kiri dan saya memilih elemen 2 dan di elemen 2 adalah 2 itu lampu kanan oke seperti itu oke jika jika saya export lagi dan saya tidak yakin dengan ini saya export selected dan saya pilih mobil versi 1 save yes oke oke lagi dan saya menuju ke unity 3d sekarang saya saya tidak mempunyai back lamp oke di material back lampnya hilang dan oke saya rasa saya akan merubah sesuatu di sini oke sepertinya tidak bisa di sini sepertinya saya harus menggunakan satu material untuk untuk satu benda ini dan saya akan merancang material baru oke kita kita lanjutkan ke materi selanjutnya dan selamat menikmati Terima kasih.